Memang ada beberapa pesaing, tapi mereka mungkin belum berani menembus ke pasar-pasar modern seperti di supermarket. Untuk omset, kalau di bulan-bulan pada umumnya, selain sebelum pandemi ini, bisa mencapai 10 juta. Perkenalkan, saya Prasetya Baguswibah Danier, Ketua Umum BPJVP Kabupaten Tuban. Ikuti terus cerita-cerita bisnis di Kabupaten Tuban dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa, nyalakan tombol lonceng channel Blog Tuban TV. Halo pemirsa Blog Tuban TV, nama saya Siti Arova. Saya owner dari Sambel, Pantura. Awalnya karena saya memang yang sebelumnya sebagai karyawan yang punya kegiatan dari pagi sampai sore. Dan karena saya punya anak dan saya komitmen untuk merawat anak saya sendiri, saya cari kesibukan apa yang bisa saya kerjakan, usaha apa. Saya ikut beberapa pelatihan, mulai dari pelatihan merias dan memasak dan sebagainya. Dan pada akhirnya saya berpikir, kalau saya pikir usaha sambel ini lumayan pesaingnya kurang di Tuban, belum ada. Sementara dulu waktu saya masih kerja, saya dan teman-teman saya waktu makan siang sering kita beli sambel botol seperti ini, tapi yang sambel bawang seperti itu. Dan kita lumayan sering order itu untuk menambah makan kita waktu makan siang. Jadi saya nyoba bagaimana kalau saya bikin seperti itu dan karena saya tinggalnya di Tuban. Dan kenapa sumber daya alam yang di Tuban enggak saya manfaatkan untuk itu. Akhirnya sambelnya saya kasih isi ada cumi, ada teri, ada ikan asap, ada sekarang baru ada paru dan ada jambal. Itu awal mulanya kenapa saya ambil bisnis di sini. Untuk bahan produksi saya ambil dari Tambak Boyo untuk ikan-ikannya. Kalau dari cabai dan sebagian saya ke pasar besar Tuban di sini saja sudah lengkap. Kualitasnya kesegaran bahan itu sangat terjaga. Karena memang seperti ikan kan kita memang di sini tempatnya ikan ya. Terus untuk cabai saya langsung ambil di pasar yang besar yang setiap hari pasti berganti. Jadi saya begitu pagi saya berbelanja langsung saya masak. Jadi produk saya itu semaksimal mungkin memperkenalkan apa yang ada di Tuban. Tuban kan juga terkenal di terasinya, ikan asinnya. Jadi saya coba kembangkan di situ. Ini dari tahun 2019, dua tahun ya dari sekarang ini. Baru sih menurut saya masih banyak hal yang perlu saya belajari untuk mengembangkan kembali. Itu usaha saya. Awalnya saya modalnya hanya Rp. 400.000. Yang mana saya ambil dari sisa-sisa uang belanja yang saya kumpulkan. Karena memang saya ibu rumah tangga ya yang sudah nggak bekerja lagi. Jadi saya dari situ saya buat modal untuk usaha ini. Untuk ini saya bikin sendiri untuk pengolahannya. Tapi untuk pengupasan, untuk membersihkan dan sebagainya. Untuk motong-motong itu saya ada yang bantu. Kenapa saya pakai label Pantura? Karena saya sadar nama saya nggak komersial. Pada umumnya di kota-kota lain itu ada nama sambal bu siapa atau mama siapa gitu. Menurut saya itu terlalu saya pikir sama ya. Konsepnya saya jadi bikin beda. Yang sudah mengangkat bahwa ini Pantura. Khas Pantura yang pedasnya pasti terasa. Asinnya pasti menonjol. Jadi saya pikir Pantura menjadi nama yang cukup bagus untuk produk saya. Untuk harga per botol Rp. 23.000. Semua varian sama. Dan ini juga bisa didapatkan di toko oleh-oleh. Di Sopi juga ada. Terus di supermarket di sekitar Tuben, Bojonegoro. Di Surabaya juga ada. Untuk level kepedasan, saya buat sama semua. Karena saya ambil brand Pantura yang pasti pedasnya itu. Saya jadi branding saya ya, pasti pedas itu. Untuk beberapa varian seperti teri, itu ada sensasi rasa manisnya. Yang lainnya sebeda-beda. Dan yang jambal, yang jambal ini kan sambal hijau. Sambal hijau kan cenderung kurang pedas ya mas ya. Jadi saya untuk teri dan jambal ini memang levelnya agak sedikit berbeda. Lebih rendah. Untuk yang pedas, cumi atau ikan asap? Selain dia juga khas Tubennya, ikan asapnya. Terus pedasnya juga nampol. Selain di Tuben, ada di Bojonegoro. Di Surabaya juga ada. Dan insya Allah next ini kelamangan juga. Untuk sambal saya ini bisa tahan sampai 5 bulan. Untuk omset, kalau di bulan-bulan pada umumnya, sebelum pandemi ini bisa mencapai 10 juta. Tapi selama pandemi ini turunnya cukup signifikan, hampir 50%. Karena memang kan selain target market saya kan selain orang-orang kantoran, saya kan juga wisatawan. Yang mana sekarang ada PSBB, yang mana dibatasi, orang wisatawan, beberapa tempat wisata tutup. Jadi cukup berdampak. Alhamdulillah dengan omset yang dari awal sampai sekarang, terus di supermarket juga diterima. Saya pikir Alhamdulillah semoga terus menaik omsetnya. Memang ada beberapa pesaing. Tapi mereka mungkin belum berani menembus ke pasar-pasar modern seperti di supermarket. Mungkin mereka juga malas atau mungkin nggak tahu gimana caranya mengurus izin. Karena memang ini kan produknya juga harus izin dari Dinas Kesehatan. Nggak, yang kita buat terus kita ke pasar gitu kan nggak mungkin harus ada izinnya dulu. Jadi orang itu kualitasnya terjamin, terus secara ada sertifikat kan dari Dinas Kesehatan, ini makanan yang layak untuk dikonsumsi. Untuk pemirsa Blok Tuban TV, kalau kalian pengen punya usaha, terus bersemangat. Kalau kalian punya ide, langsung direalisasikan. Jangan hanya di angan-angan saja. Karena kalau kita sudah berani maju satu langkah, berani kita untuk mencoba, insya Allah kita tahu hasilnya. Tapi kalau hanya di angan-angan saja, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Kalaupun ada kegagalan, jangan khawatir. Harus tetap bersemangat, tetap tambah ilmu. Ilmu marketing, ilmu produksi, dan ilmu-ilmu lain yang bisa mendukung usaha kalian. Untuk pemirsa Blok Tuban TV, kalau kalian merasa ini menginspirasi kalian, dan kalian ingin melihat inspirasi-inspirasi lain dari pengusaha-pengusaha lain, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di-share, dan jangan lupa juga loncengnya. Terima kasih.